Jangan menunda pekerjaan kita sampai besok sementara kita bisa mengerjakannya hari ini Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Share lagi nih teman-teman kegiatan aku Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Oke teman-teman alhamdulillah bisa share lagi aktivitas aku hari ini ya Nah ini tuh kegiatan aku sebelum puasai Disini aku tuh mau buat cemilan dari apa ini namanya kolak labu kuning Eh kolak labu kuning ya teman-teman labu kuning ini tuh enak banget rasanya Dibuat apa-apa itu enak banget apalagi dibuat kolak kayak gitu ya Nah disini tuh aku mau bikin cemilan dari labu kuning ini Aku mau buat agar-agar ya teman-teman karena udah lama banget aku tuh kepengen banget gitu ya Buat agar-agar labu kuning gimana sih rasanya Nah ini tuh juga buat apa itu namanya Apa itu namanya nagasari atau apa ya Yang dibuntel sama daun pisang Nah itu juga enak banget teman-teman Pokoknya mah yang suka sama labu kuning ini Buat cemilan apa-apa itu enak banget Nah disini tuh aku kupas-kupasin dulu aku tadi tuh nyari talenan yang besar buat ini ya teman-teman Buat kupas ini biar gak susah eh ternyata gak ada yaudahlah ya kayak agak kesusahan sebenernya aku ini tuh teman-teman Dan ini tuh aku kupasnya di bagian sini aja lah ya dan aku gak alasin dengan apa-apa gitu Ini tuh untuk labu kuningnya udah sedikit kayak mengkal bukan mengkal sih Gak udah mateng gitu teman-teman Jadi enak banget kalau dibuat cemilan seperti ini Ya Allah ngomong-ngomong tentang labu kuning ini bentar lagi satu hari lagi ya teman-teman Nanti malam itu udah terawih Aku pas dubbing video ini tuh apa ya Malamnya nanti tuh terawih gitu teman-teman Semoga video ini bisa tayang di sore hari ya Aku tuh sekarang lagi ngabisin stok gitu ya Jadi untuk beberapa hari ini tuh aku gak bikin video Aku nanti pengennya waktu bulan puasa itu bikin videonya terbaru gitu ya Jadi biar bisa menjadi inspirasi biar menjadi motivasi juga gitu teman-teman Oke seperti biasanya aku mau sapa-sapa dulu nih Buat teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada Yang baru mampir yang baru klik video aku aku mencapai terima kasih selamat datang ya Semoga kalian semua suka dengan video-video yang aku share Dan semoga video aku ini bisa menginspirasi bisa memotivasi untuk kalian semuanya ya Yang belum subscribe boleh banget untuk dibantu subscribe-nya ya Dengan bantuan kalian semoga channel aku ke depannya semakin berkembang dan terus berkembang lagi Gimana nih teman-teman semua ngomong-ngomong persiapan bulan puasanya udah siap Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan semoga puasa kita dilancarkan Gak ada halangan suatu apapun ya teman-teman Tentunya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani amin Nah di tempat kalian puasanya hari apa nih ya pastinya sama ya kayaknya semua merata di hari Kamis ya Nah buat teman-teman semua aku tuh senang banget loh kalau puasa itu nge-youtube Jadi kayak ada kenangan gitu kan pas puasa pas buka gitu Nah dulu waktu aku puasa tahun lalu itu tuh aku udah nge-youtube juga Jadi Alhamdulillah udah berjalan dua waktu ini ya teman-teman Ataupun dua tahun ini aku nge-youtube ini pas di bulan puasanya Jadi Masya Allah kalau dulu itu kayaknya belum gajian kalau gak salah ya Udah monetisasi apa belum ya pokoknya kayaknya belum ngerasain gajian Kalau sekarang mah udah gajian jadi lebih semangat lagi ya Walaupun gajiannya belum bisa satu bulan sekali gitu teman-teman Oke disitu tadi aku juga udah ngerebus si labu kuningnya Ini aku lanjutin aja untuk buang si sampah bekas labu kuning yang udah aku kupas tadi Biar gak terlalu menumpuk ya teman-teman untuk sampahnya Teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini Semoga kalian semua Semoga kalian semua tetap sehat selalu ya Aku dabing hari ini tuh pas di pagi hari teman-teman Jadi suara itu gak tau tiba-tiba nanti habis serak gitu kan Saya belum keisi apa-apa gitu di pagi harinya teman-teman Soalnya ya apa ya kayak ngejar waktu Kalau malam hari tadi tuh gak bisa dabing karena hujan Nah teman-teman di tempat aku sekarang ini Kalau pagi hari itu udah panasnya luar biasa Tapi kalau udah di malam harinya itu ya Allah benar-benar hujan Ders banget teman-teman Dan teman-teman disini aku lanjutin aja untuk kupas-kupas si apa ini kelapa juga ya Karena aku mau bikin labu kuning itu pakai santan ya Jadi biar lebih gurih dan enak gitu teman-teman Oh iya siapa nih disini yang juga bisa ngupas kelapa kayak aku ini Kalau aku mah pasti kayak apa ya seneng sih teman-teman Kalau ngupas kelapa Nah ini tadi tuh aku juga mau nyari apa itu talenan Eh ternyata gak ada yaudahlah ya Kalau biasanya gak ada talenan seperti itu dia tuh rawan kayak pecah gitu Tapi ini tadi tuh aku berhasil sampai dia gak pecah teman-teman Nah untuk parangnya juga sebenernya ini susah banget dibuat ngepas seperti ini Sebenernya harus digunakan untuk parang yang besar lumayan besar Jadi biar dia tuh gak yang apa ya teman-teman Gak yang terlalu susah gitu teman-teman Kemarin aku beli kelapa ini tuh harganya 2.500 Sekarang ini udah agak naik teman-teman Kalau dulu mah Cuma 1.500an gitu Tapi kalau sekarang ini mungkin mau puasa juga Dan juga untuk stok apa itu namanya Kelapa juga agak langka ya Yang manjat kelapanya juga agak langka Karena kan sekarang musim hujan kan Jadi kalau mau manjat kelapa itu susah gitu Mungkin kayak gitu ya Dan ini tadi tuh airnya juga udah aku buang Eh buang Udah aku tampung ya teman-teman Jadi udah aku kasih di Apa itu namanya Di gelas buat minuman anak aku Kalau anak aku tuh suka banget air kelapa Jadi disisain apalagi Kelapanya ini kan masih agak mudah ya teman-teman Jadi apa itu namanya Apa itu namanya ya Agak mudah Jadi masih manis gitu lah maksudnya Nah seperti biasanya disini aku mau blender aja Untuk kelapanya Aku kalau disuruh marut kelapa Mending mengerjakan yang lain ya teman-teman Tapi kalau kepaksa banget yaudahlah ya Aku kerjain aja Tapi memang kalau gak kepaksa gitu kan Yaudah kalau misalnya ada rewang-rewang gitu kan Biasanya ada marut kelapa gitu aku mau Tapi kalau gak Cuman aku buat sendiri Kayak gitu aku bedik di blender aja Dan alhamdulillah sampai saat ini tuh Juga blender aku masih aman-aman aja Dan gak yang rusak Ataupun konslet gitu ya teman-teman Karena kan juga sesuai dengan aturan gitu ya Ngeblendernya gak yang terlalu banyak Kayak gitu Dan ini aku mau kasih air secukupnya aja Biar bisa di blender gak seret aja gitu teman-teman Nah kemarin juga itu ada yang nanya Bun gimana sih pengaturan wastevelnya Ataupun salurannya Pipanya atau gimana Aku juga gak paham teman-teman Aku kalau ditanya masalah kayak gitu Aku gak paham banget Katanya kok lancar banget Soalnya pipa keran aku itu seret katanya kayak gitu Maaf ya bunda aku belum bisa jawab Kata suami aku pengaturannya gak aneh-aneh Cuman dari selang aja Cuman dari apa ya Aku kan nyalurnya dari pansimas gitu kan Bukan dari tower Aku gak punya tower Jadi ya cuman disalurin disitu aja gitu Untuk pipa yang aku beli Ataupun keran-keran ya maksudnya Yang aku beli ini tuh harganya dulu Aku inget aku waktu beli itu Rp45.000 teman-teman Jadi gak yang mahal-mahal banget Untuk angsanya itu loh Yang buat kerannya Itu tuh cuman Rp45.000an gitu Ini aku lanjutin aja Untuk meres-meres kelapanya ya teman-teman Karena tadi udah aku blender Dan disini tuh aku gunakannya Gak yang terlalu banyak Secukupnya aja Biar dia tuh kental banget Dan ini aku mau Apa ya Bilas sekali lagi Ataupun mau blender sekali lagi gitu Dan ini ternyata Untuk labu kuningnya udah mateng Makanya disini aku lanjutin aja Untuk Sebenernya ini mau aku blender ya teman-teman Tapi ternyata ini empuk banget Dan yaudah disini aku Kayak bejek-bejek aja Sama Apa itu Dan sebelumnya disini ada isinya Sedikit-sedikit Makanya disini aku hilangin dulu Untuk isinya gitu Sebenernya untuk isinya enak banget Teman-teman rasanya juga Menurut aku gurih ya Manis-manis dimana gitu ya Kayak kacang tanah rasanya Kalau gak salah Jadi ini enak banget Nah jadi aku cuman bejek-bejek Seperti ini Sampai dia tuh halus dan lembut ya teman-teman Ternyata ini tuh teksturnya kayak Apa ya Lebih kelembek gitu Aku pikir agak keras Karena tadi tuh kan aku Waktu ngerebusnya itu Ya maksudnya Waktu ngukusnya itu kan Aku udah kupas gitu ya teman-teman Jadi gak yang keras gitu Makanya aku mau blender Eh gak jadi Di bejek-bejek aja Kayak gini udah cukup gitu Ini aku Kayak bejek-bejek Apa sih ya bahasanya Pokoknya dihalusin lah Kayak gini Sama Apa ini namanya ya Sama entong Oke disini aku siapkan aja Untuk panci Ini aku masukin aja Untuk si santannya Nah untuk ukuran ininya Airnya ini tuh 2 gelas ya Per 1 saset Apa Apa itu namanya Wallet Ataupun agar-agar wallet Nah ini aku kurang Makanya aku tambahin air aja 1 gelas Ini aku masukkan aja Untuk si Apa agar-agar walletnya Ini aku belum nyalain ya teman-teman Untuk si apinya Aku cuma campur-campurin dulu semuanya Kemudian juga aku masukkan Untuk si Apa ini namanya Si 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 labu kuning Yang udah aku Haluskan tadi Ngomong-ngomong ini udah nyala Denk apinya Pohodoi Lupa teman-teman Jadi yaudah disini aku tambahin garam Secukupnya aja Karena kalau masak santan Ataupun masak misal kayak Kolak kayak gitu Nggak dicampur garam itu Rasanya manisnya Manis kayak pekat gitu Teman-teman Manisnya itu bikin Kayak belenger lah Kalau orang jauh ngomong belenger Nah jadi disini aku tambahin aja Secukupnya untuk garam Kemudian gulanya juga udah aku kasih Secukupnya aja Disesuaikan dengan selera ya teman-teman Nah disini mulailah aku untuk merapikan Untuk mengemas-gemas Setelah masak-masak gitu ya Ini aku kemas-kemas dulu Untuk barang-barang yang udah nggak dipakai Sampai-sampai juga mau aku buang gitu teman-teman Nggak lupa diaduk-aduk Sampai dia tuh benar-benar mateng Nah kematangan untuk bikin Agar-agar ini Sampai dia tuh mendidih terus ya Teman-teman sama dia tuh ngagolak gitu ya Sampai mendidih ya Kalau bahasa Indonesia nya Kalau bahasa Sunda nya mah Nggak golak Singkat ceritanya ini udah mateng Udah ngagolak Udah mendidih Aku masukkan aku tuangkan ke dalam cetakan ini ya Sebenernya ini bukan cetakan agar-agar Tapi aku buat agar-agar nggak apa-apa lah ya Yang penting bisa dipakai aja gitu teman-teman Nah ini aku diamkan Sampai dia tuh benar-benar dingin Dan sudah agak sedikit mengeras Dan kalau udah benar-benar dingin Aku mau masukkan ke dalam kulkas Seperti biasanya Disini aku mau cuci-cuci dulu Cuci apa? Ayo ya Cuci piring lah ya Seperti biasanya Sambil nonton video aku yang lagi cuci-cuci piring Disini aku mau sapa-sapa dulu Buat teman-teman semua yang Udah nonton video aku Yang selalu hadir Di setiap video yang aku share Aku ucapin terima kasih banyak ya Semoga kalian semua Nggak bosan nontonin video aku Yang sangat-sangat sederhana ini Dan video aku ini Bisa menginspirasi Memotivasi teman-teman semua Teman-teman lagi ngapain nih pas nonton video aku ini Ada yang lagi masak-masak juga Ada yang lagi rebahan Ya bentar lagi kita udah nggak Masak-masak di pagi hari ya teman-teman Karena puasa Semoga teman-teman semua Selalu diberikan kelancaran Kesehatan Dan dipermudahkan Segala urusannya ya teman-teman Amin Nah terima kasih juga Yang udah selalu mendoakan Untuk keluarga kami Yang selalu menyelipkan Doa-doa terbaiknya Untuk keluarga kami juga Aku mau siapkan Terima kasih banyak ya teman-teman Oke tadi juga udah selesai Untuk cuci piringnya Juga udah cuci Udah wastafelnya udah dibersihin juga Disini kata mama aku tuh Pamali teman-teman Kalau habis cuci piring Nggak langsung ditatain Maksudnya kalau ngerjain sesuatu Harus tuntas gitu teman-teman Jadi aku inget Udah disini Aku bersihin Aku beresin aja sekalian Untuk perabot-perabot aku Nah yang terakhir disini Aku mau sapu-sapu dulu Untuk dapur aku Dan jangan salvo sama Tanpa halias apa ya itu Nyiru ya yang ada disitu Nah itu tuh aku mau beresin Aku mau cuci dulu Untuk si toples-toplesnya Terima kasih banyak ya Yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video aku ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf apa beda ada Salah-salah kata Dan perbuatan di dalam video aku Dan ini udah matang teman-teman Aku akhirnya aja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih